Sempatan ini saya akan mereview Izuzu Elef Ini baru datang Dua hari yang lalu ya Jadi masih Belum beroperasi Tapi gak pusing ya mas Gak pusing Demi kebutuhan hidup Wiss demi kebutuhan hidup Jawaban yang bijak itu ya Gimana mas Tampogolon Sudah dibelikan ini Elef baru Gimana perasaan anda Luar biasa Jadi hari apa ini Mau komisioning Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat pagi Kali ini Kesempatan ini saya akan mereview Izuzu Elef Ini ya masih baru ya Masih aroma Baru-barunya itu Masih melekat di hidung saya Ini baru datang Dua hari yang lalu ya Jadi masih Belum beroperasi Ini Elef ini dibeli Oleh pihak perusahaan Untuk mengantarkan Cariawan Berangkat kerja Pulang kerja Itu aja Jadi gak lebih dari itu Fungsinya ya Dan kita akan coba mereview ya Apa aja kelengkapan dari Elef Serinya berapa ini Pak Tampo Bolon Oh ini ya Ini buku servisnya Ini serinya Oke kita akan buka dulu Ini buku servisnya ya Izuzu Elef Elef Beri kasih Ini pemesanannya Ini 8 Desember 2021 Tapi baru datang kemarin Karena ini harus inden Untuk bisa mendapatkan Izuzu Elef ini Harus inden dulu ya Ini buku panduan Untuk Untuk MP3 nya ya Ini ada panduannya Ya ini tipenya ya NLR R55B Dan kita akan review Interiornya Seperti apa Interiornya Kita akan Lihat-lihat dulu Oke yang pertama saya akan Kasih lihat Ini eksterior Ini tampilan luarnya Elef nya ya Sangat Cantik sekali Ganteng Warna putih Dan itu sudah Dipasang reflektor Ini sebagai syarat komisioning Ditambang nanti Mas Suscol Masih belum jadi gak Mas Suscol Waduh Masih lama ya Itu mekaniknya ya Yang mau ini Mau dipasangkan Apanya ini Mas Tampo Bolon Alarm mundur Oh alarm mundur ya Ini harus dipasangkan Alarm mundur Sebenarnya bisa enggak sih Cuman untuk Ketika nanti Mobil ini Dibawa ke kota Atau di servis Misalnya Biar mengurangi Suara berisik Jadi Mundurnya itu Alarm mundurnya itu Bisa dimatikan Nanti disini Akan dipasangkan On off nya Itu switch ya Dipasangkan switch nya Nanti Dan ini Saya akan coba masuk Ini dari Kita akan lihat Interior nya Pertama disini Ada tempat Ini untuk Taruh Bisa taruh Air minum juga Disini makanan Dan disini ada Ruangannya juga Ada bagasi Bagasi kecil Tapi disini Bisa taruh Kayak kunci Gitu ya Dan disini Ini ada MP3 MP3 Asli Isuzu punya Ini bukan Meretnya bukan Politron Tapi Isuzu Ini fungsinya apa ini Mas Tampo Bolon Ini AC AC nya Terus ini yang nyala Tadi itu apanya Cuman nyala Ini Berarti lampu indikator Ini lampu indikator Ini AC nya juga Dan ini Buat ini Colokin Bisa Ngecas juga Nanti disini Ini Kilometernya Masih 40 Lantainya Masih bersih Belum Berani Berani Saya injak Juga Ini Karena Ini Masih Baru Takutnya Sepatu Saya Kotor Dan disini Tempat Duduk Kursi Di depan Penumpang Bisa Dua Dua Orang Tiga Sama Driver Ini Lubang AC nya Dan ini Untuk Pemecah Untuk Pemecah Kaca Ketika Misalnya Ada Emergensi Kejadian Yang Tidak Diinginkan Misalnya Terus Ada Kaca Jadi Dipecah Dipukul Itu Sulit Untuk Pecah Jadi Ini Ada Alat Untuk Pemecah Kaca Ketika Terjadi Emergensi Dan disitu Ada Apar 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 Untuk Pemadam Api Pemadam Api Ringan Itu Apar Dan Ini Di Belakang Driver Ini Untuk Penumpang Penumpang Paling Depan Itu Ada Tempat Air Situ Pot Air Minum Kayak Kitchen Gitu Ya Nah Dan Di Pintu Belakang Ini Satu Pintu Untuk Enguatannya Satu Pintu Dua Selama Paling Belakang Itu Bisa Dibuka Dan Ini Bisa Mengangkut Berapa Orang Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Orang Tiga Belas Empat Belas Penumpang Empat Belas Kursi Penumpang Lima Belas Sama Kursi Driver Lampu AC Lengkap Semua Ini Aromanya Masih Melekat Bau Barunya Ini Mekaniknya Lagi Itu Lagi Pasang Lampu Apa Switch 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 On Off Untuk Alarm Mundur Ini Mekaniknya Handal Ini Ini Bisa Dibawa Kemana Mana Ini Tuh Kan Dia Tahu Aja Itu Mau Kemana Kabelnya Dia Tahu Masanya Kemana Aduh Memang Saya Pusing Kalau Melihat Kayak Gini Gini Tapi Dia Dia Kok Gak Pusing Tapi Gak Pusing Gak Pusing Demi Kebutuhan Hidup Wais Demi Kebutuhan Hidup Jawaban Yang Bijak Gitu Ya Ngerik Memang Gimana Mas Tampok Bolon Sudah Dibelikan Ini Elep Baru Gimana Perasaan Anda Luar Biasa Luar Biasa Jadi Hari Apa Ini Mau Commissioning Commissioning Itu Bahasa Commissioning Itu Seperti Anu Uji Kelayakan Uji Kelayakan Ditambang Apakah Layak Mobil Ini Untuk Digunakan Ditambang Apakah Dia Mencukupi Syarat Seperti Contoh Kayak Tadi Harus Dipasangkan Itu Reflektor Di Mobil Ini Biar Kalau Malam Itu Kelihatan Terang Kayak Minyala Gitu Terus Ini Juga Harus Dipasangkan Ini Kayak Ini Bendera Bendera Ini Ini Syarat Uji Kelayakan Dan Ada Rotary Juga Nanti Di Atasnya Dipasangkan Dan Banyak Yang Harus Dimodifikasi Sebelum Dia Terjun Ke Commissioning Komisioning Jambaran Kurang Lebih Seperti Itu Oke Jadi Sudah Itu Saja Yang Harus Saya Review Di Mobil Ini Jadi Saya Nggak Bisa Review Lebih Banyak Karena Saya Belum Paham Juga Sih Apa Fungsi Fungsinya Tadi Dijelaskan Sama Driver Fungsinya Fungsinya Yang Ini Ini Aja Ini AC Ini AC Ini 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 Cuma Sebagai Apa Namanya Apa Namanya Acessori Saja Coba Kelihatan Keren Aje Ada Ada Aje Memang Fabrikan Ini Ini Juga Memang Ada Fungsi Kenapa Bikin Kayak Gini Atau Mungkin Fungsinya Ini Ketika Misalnya Mau Nambah Misalnya Tombol Switch Tadi On Off Jadi Ini Bisa Dibuka Salah Satu Jadi Bisa Ditaruh Disini Mungkin Ada Nanti Pemiliknya Itu Mau Menambahkan Fitur Fitur Misalnya Kayak Tombol Kayak Tadi Nanti Ini Akan Dicopot Salah Satunya Untuk Menaruh Tombol Switch Switch On Off Ini Akan Dicopot Satu Taruh Sini Jadi Nanti Kalau Ada Fitur Tambahan Lagi Mau Dipasangin Tombol Lagi Bisa Dicabut Lagi Lagi Jadi Disediakan Banyak Ini 2 2 3 4 5 6 Di Atas Di Bawah Ini Ada 4 Jadi Total 10 Wah Mau Nambah Apa Ini Banyak Banyak Betul Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Review Selebihnya Ya Cek Di Google Aja Untuk Spesifikasinya Oke Sekian Dulu Dari Saya Oke Gimana Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh